Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ah La hawla wa laku wa rsaila billah ma'ba'at Anak-anak untuk kelas 7 Madrasah Sanalia Kutsia yang saya muliakan atau saya hormati Ini melanjutkan pelajaran yang sudah saya sampaikan kemarin Yang dua tahap atau dua penampilan sudah kita lewati Untuk hari ini kita melanjutkan, melanjutkan pelajaran yang telah kita pelajari minggu-minggu yang kemarin Namun sebelum pelajaran kita mulai lagi, mari kita membaca suratul fatihah Kita peruntukkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Para ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya semuanya Kabil khusus, semoga tetap di pangkuan mau asis Madrasah Kutsia Para asatir Kutsia yang telah mendahului kita Semoga dengan bacaan fatihah, kita dalam pelajar ini diberikan ilmu yang bermanfaat Barakah, fiti ni waktunya bal-akhirah Li khusuli hadihini ya al-Fatiha A'udhu billahi illa shaytan al-wati Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin al-wakmanirrahim Terima kasih Mari kita lanjutkan Membahas pelajaran yang berikutnya Yang kemarin sudah kita bicarakan masalah bagaimana hukumnya Kita sebagai orang-orang atau anak-anak yang sudah mukalaf Ini mempelajari muktakot 50 Dan kemarin sudah dijelaskan bahwa Mempelajari muktakot 50 Atau mengerti muktakot 50 Itu adalah hukumnya wajib Nah, kewajiban ini tidak hanya menghafal muktakot 50 Yang berisikan sifat-sifat Allah Sifat-sifat para rasul-rasulnya Tidak Tapi kita diwajibkan juga memahami Muktakot 50 Beserta dalil-dalilnya Dalil disini hanya istilah dalil ijmal Ada istilah dalil tafsir Dalil ijmal kemarin sudah dibicarakan Yaitu dalil secara global Tafsir adalah dalil secara terperinci Ulama-ulama ahli taufid Ini ada beda pendapat Dalam masalah Mengetahui muktakot 50 Beserta dalil-dalil tafsiri Atau ijmal Sebagian ulama mewajibkan Bahwa harus Mengetahui muktakot 50 Beserta dalil-dalil tafsirinnya Atau dalil terperinci itu Namun Menurut jumhurul ulama Ulama-ulama jumhur Ini memberi suatu kelonggaran Bagi orang awam Cukup dengan Mengetahui muktakot 50 Beserta dalil ijmalnya Nah ini sudah kita pelajari Yang kemarin Sekarang Akan dibahas Atau diberi contoh Contohnya dalil Tafsir Gambaran dalil Ijmal itu bagaimana Mari kita lanjutkan Pelajarannya Untuk hari ini Akan saya baca terlebih dahulu Lanjutannya Yang kemarin Yaitu masalah Dalil Tafsir Terlebih dahulu Contohnya Sebagaimana Bagaimana Ini akan digambarkan Di sini Dibuka kitabnya Dan itu Disimak Akan saya baca Lafalnya terlebih dahulu Nanti Kemudian kita beri makna Secara Gandul Atau makna istilah Bismillahirrahmanirrahim Waddalilu Attafsiriyu Misaluhu Idhatilah Maddalilu Ala wujudihi Ta'ala Ayyukola Hadihil Makhlukatu Hadihil Makhlukatu Fayaqulu Lahusailu Al-Makhlukatu Dalatun Ala wujud Waddillahi Ta'ala Min jihati Inkaniha Aum Min jihati Wujudihaba Da'adamin Fa yujibuhu Wa amma idha lam yujibuhu Balqala lahu hadihil mahlukatu fakad Walami'arif min jihadi in kamiha Au wujudihaba da'adamin Fa yujibuhu lahu dalilun ijmaliyut Wa wawwa kafin indal jumbhuri titik Sampai dulu bacaannya Mari kita kasih makna gandul atau dimakna ini Akan saya baca pelan-pelan Akan saya baca pelan-pelan Baka saya lembut Dan saya akan mengembangkan Bismillahirrohmanirrohim Wat dalilu tafsiliu misalu Wat dalilu utawi dalil At tafsiliu kang gongso tafsil Kang gongso terperinci Misalu Iku utawi Contohnya Dalil tafsiliu Misalu Iku utawi Contohnya Dalil tafsiliu Iratila Iku nalikani Ditakoni Sopo uang Iratila Iku nalikani Ditakoni Sopo uang Takonaneng ini Apa yang ditakoni Takonaneng ini Maddalilu Alawujudihi ta'ala Maddalilu Mad Iku opotoh Ad dalilu utawi perkorokan Nuduhake Ma iku opotoh Ad dalilu utawi perkorokan Nuduhake Nuduhno Alawujudihi ta'ala In atasi wujudhi Allah Ta'ala Alawujudihi ta'ala In atasi wujudhi Allah Ta'ala Contohnya Dalil tafsili Menawa Ano wang Ditakoni Apa Sini Duhake Allah Iku wujud Ayukola Ayukola Mungkola Mungkola Dikanda Ake Utau Dikanda Ucapake Kanggunya Wabbi Mitakon Mau Apa Sini Dijawab Nung Tapa Sini Kanggunya Wabbi Apa Hadihil Makhluk Khodu Apa Jawaban Hadihil Makhluk Khodu Sini Dikawa Dahlil Menawa Allah Iku wujud Ya Iku Nganggu Ucapan Hadihil Makhluk Khodu Hadihil Makhluk Khodu Iku Ikilah Biro Biro Makhluk Hadihil Makhluk Khodu Iku Ikilah Biro Biro Makhluk Yes Barang Wiskono Faya Kulu Mongkot Takon Faya Kulu Mongkot Takon Mane Lahu Maring Wong Lahu Maring Wong As Sa Ilu So Wong Sing Takon As Sa Ilu So Wong Sing Takon Takon Ini Al Al Makhluk Khodu Dalatun Ala Wujudillahi Ta'ala Min Jihadi In Kamiha Au Min Jihadi Wujudihab Da'adamin Al Makhluk Khodu Utawi Piro Piro Makhluk Al Makhluk Khodu Utawi Piro Piro Makhluk Dalatun Ikun Nuduh Hake Dalatun Ikun Nuduh Hake Makhluk Makhluk Ala Wujudillahi In Atase Wujudih Allah Ta'ala Ala Wujudillahi Ta'ala In Atase Wujudih Allah Ta'ala Min Jihadi In Kani Songkau Arah Kemungkinan Makhluk Min Jihadi In Kaniha Saking Arah Kemungkinan Makhluk Arah Min Jihadi Wujudihab Utawa Saking Arah Wujudih Makhluk Arah Min Jihadi Wujudihab Saking Arah Wujudih Makhluk Wujudhihab Bagda Adamin Ing Dalam Sak Musih Ora Ono Bagda Adamin Ing Dalam Sak Musih Ora Ono Mas Ul Wong Sing Ditakoni Mau Ditakoni Karusi Sa'id Orang Makhluk Makhluk Nuduh Atas Wujudih Gus Allah Mau Dipandang Songko Segi Kemungkinan Makhluk Ini Antara Wujud Lam Adam Utawa Dilihat Dengerti Songko Arah Wujudih Makhluk Mau Asali Orang Barang Ditakoni Fahyujibu Fahyujibu Mengkob Bison Yawak Sopo Wong Fahyujibu Mengkob Bison Yawak Sopo Wong Yawak Hu Ing Sa'id Hu Ing Sa'id Jadi Bison Yawak Sak Terusih Tapi Wa Amma Idha Lam Yujib Wa Amma Idha Lam Yujib Lan Anah Pun Nalik Kani Ora Bison Jawab Sopo Wong Lamun Ora Bison Jawab Sopo Wong Hu Ing Sa'il Hu Ing Wong Sing Tangkon Malah Belkola Balik Ngucap Sopo Wong Balik Ngucap Sopo Wong Lahum Maring Sa'il Lahum Maring Sa'il Ngucap Emong Hadihil Makhluk Kotu Fakot Ucapan Hadihil Makhluk Kotu Fakot Sing Gadi Neng Ngu 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 Tuh Hake Wujudi Allah Hadihil Makhluk Kotu Ucapan Hadihil Makhluk Kotu Ikilah Biro Biro Makhluk Fakot Mongkog Bloko Makhluk Ngucap 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 Makhluk Walam Ya'riflan Orang Ngerti Sopo Wong Walam Ya'riflan Orang Ngerti Sopo Wong Orang Makhluk Makhluk Bayu Makhluk 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 Utawa Dalil Apa Dalilun Dalil Dalilun Apa Dalil Ijmaliyun Kangbongso Global Ijmaliyun Kangbongso Global Wawwe Utawi Dalil Ijmal Wawwe Utawi Dalil Ijmal Ka Fin Iku Cukup Ka Fin Iku Cukup Inggal Jumhur Menurut Inggalem Pendapete Ulama Jumhur Inggal Jumhur Menurut Pendapete Inggalem Pendapete Ulama Jumhur Sampai Situ Dulu Bacaannya Anak-anak Kesimpulan Atau Ringkasan Dari Ini Sekedar Contoh Bagaimana Dalil Tafsil Sudah Digambarkan Dimisalkan Di Bacaan Tadi Gambarannya Begini Kalau Ada Seseorang Ditanya Hidul Abdul Apa Apa Sesuatu Yang Menjadi Dalil Allah Itu Wujud Orang Itu Bisa Menjawab Ya Wujudnya Beberapa Makhluk Itu Terus Singabdil Ditanya Lagi Makhluk Menjadi Dalil Wujudnya Allah Atau Menjadi Dalil Wujudnya Allah Itu Dipandang Dari Segi Kemungkinannya Wujudnya Makhluk Atau Semakhluk Itu Wujudnya Setelah Atau Asalnya Tidak Ada Maka Orang Itu Bisa Menjabarkan Dari Segi Kemungkinannya Atau Ini Makhluk Itu Antara Wujud Dan Agam Itu Mungkin Tidak Ada Batasan Yang Pasti Waktu Sebelum Wujud Atau Dijawab Dengan Oh Iya Karena Makhluk Itu Wujudnya Asalnya Tidak Ada Setiap Barang Yang Wujudnya Tidak Asalnya Tidak Ada Itu Pasti Ada Yang Membuat Barang Itu Kalau Asalnya Tidak Ada Sekarang Ada Itu Pasti Ada Yang Mengadakan Atau Yang Membuat Maka Ini Adalah Dalil Tafsir Seterusnya Dan Seterusnya Kalau Orang Itu Ditanya Dul Allah Ada Ada Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Allah Itu Wujud Ya Wujudnya Makhluk Kemudian Ditanya Lagi Sudah Itu Pokoknya Wujudnya Makhluk Ini Sesuatu Bukti Bahwa Allah Itu Wujud Kalau Berunti Sampai Disitu Maka Itulah Contoh Daripada Dalil Ijmal Dalil Ijmal Ini Kan Buni Orang Awam Seperti Kita Kita Ini Tidak Orang Yang Mendalami Sesuatu Yang Lebih Dalam Lagi Oleh Orang Awam Ini Menurut Ulama Ulama Jumur Ulama Jumur Adalah Sebagian Besar Daripada Ulama Ulama Ahli Tauhid Itu Memberi Keringanan Jadi Cukup Dengan Dalil Dalil Ijmal Itu Gambaran Daripada Dalil Tafsir Dalil Ijmal Anak-anak Bisa Istilahnya Perangkum Membuktikan Itu Dicatat Dalam Bukunya Bahwa Contoh Dari Dalil Ijmal Cukup Dengan Wujudnya Makhluk Menjadi Wujudnya Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Tafsir Sampai Bisa Ditanya Dan Seterusnya Dan Seterusnya Saya Kira Untuk Pertemuan Kali Ini Hanya Sampai Disini Dulu Besok Insyaallah Lain Waktu Bisa Kita Bisa Ketemu Lagi Dan Saling Berdoa Semoga Kita Dilindungi Allah Subhanahu Wata'ala Beserta Keluarga Kita Dalam Keadaan Sihah Wala Afiyah Dan Semoga Kita Selalu Terus Belajar Terus Belajar Terus Walaupun Saat ini Belum Bisa Bertatap Muka Ini Tombok Kangen Semoga Semoga Kita Bisa Tolak Tolak Ilmi Terus Dan Mendapatkan Ilmu Yang Berkat Dan Manfaat Sekian Dulu Kita Akhiri Assalamualaikum Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa